Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam video ini, kita akan belajar cara menghafal Al-Quran Disertai dengan tipsnya yang mudah dan tahan lama Tentu kalian ingin tahu ya, bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan tahan lama Simak video ini sampai akhir ya Ya, kita tahu bahwa menghafal Al-Quran itu banyak metodenya Banyak sekali caranya Tapi, yang paling penting, kunci dari menghafal Al-Quran adalah niat atau kesungguhan Jadi, ketika kalian ingin menghafal Al-Quran Perbaiki dulu niatnya atau kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran Kemudian setelah itu, yang perlu dilakukan adalah perbaiki bacaan Al-Quran-nya Kenapa? Karena ketika kita menghafal Al-Quran, tetapi jika bacaannya salah Maka yang kita hafal itu adalah bacaan Al-Quran yang salah Maka dari itu, perbaiki dulu bacaan Al-Quran-nya Atau kalian bisa menyimak cara-cara membaca Al-Quran yang benar Kemudian yang perlu diperhatikan adalah Kecepatan hafal tiap orang itu berbeda-beda Ada yang cepat, ada yang lambat dan perlu diulang-ulang Jadi, tidak perlu kesal jika kalian belum hafal-hafal Yang penting adalah proses menghafalnya yang kalian akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT Oke, kita akan masuk langsung ke cara menghafal Al-Quran Ini adalah beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk menghafal Al-Quran dengan mudah dan tahan lama Yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan otak Mengapa harus persiapan otak? Karena otak ini yang akan digunakan oleh kita dalam menghafal Al-Quran Lalu bagaimana disiapkannya? Ada beberapa gelombang otak yang kita tahu Dan gelombang otak yang paling mudah atau yang paling baik untuk menghafal Al-Quran adalah gelombang alfa Sehingga kita harus masuk dulu ke zona alfa Caranya dengan brain gym, bisa dengan musik, bisa dengan icebreaking, dan lain sebagainya Sehingga otak kita akan bersiap untuk menerima materi menghafal Al-Quran Kemudian yang selanjutnya, sesuaikan dengan gaya belajar kalian Bagaimana caranya? Ada beberapa gaya belajar yang kita ketahui Yaitu audio, visual, dan kinesthetik Audio ini adalah gaya belajar dengan mendengarkan Sehingga kalian harus banyak mendengarkan untuk mempermudah menghafal Al-Quran Visual ini adalah gaya belajar yang lebih cepat dengan penglihatan Makanya ketika menghafal, kalian juga harus melihat tulisannya Bagaimana tulisannya itu harus kalian lihat Kemudian untuk kinesthetik adalah gaya belajar dengan gerakan Sehingga kalian bisa menggerakkan badan kalian Atau kalian bisa berjalan-jalan ketika menghafal Al-Quran Nah, semua orang punya ketiga gaya belajar ini Tetapi ada yang lebih tinggi Misalkan ada audionya saja Atau visualnya saja Atau kinesthetik saja Atau mungkin ada yang punya dua gaya belajar yang optimal Atau ketiga-tiganya Sehingga kalau bisa, kalian menghafal Al-Quran dengan tiga gaya belajar ini Dengan mendengar, melihat, dan melakukan gerakan Kemudian yang selanjutnya Aktifkan otak kanan kalian Bahasa, kemudian tulisan, itu berkaitan dengan otak kiri Nah, supaya tahan lama, kalian harus aktifkan otak kanan kalian Bagaimana caranya? Ketika tadi kalian menggunakan gaya belajar audio Dengarkanlah bacaan-bacaan Al-Quran yang berirama Sehingga kalian akan lebih cepat menghafalnya Dan juga akan lebih tahan lama Kemudian jika kalian tadi gaya belajarnya visual Berilah tulisan-tulisannya itu dengan warna atau gambar-gambar Sehingga kalian bisa lebih cepat menghafalnya dan juga tahan lama Kemudian jika kalian gaya belajarnya adalah kinestetik Gerakan-gerakannya harus kreatif Ya, jangan hanya yang monoton Sehingga kalian bisa lebih mudah menghafal dan juga tahan lama Nah, ini adalah kunci supaya kalian bisa mudah dan tahan lama dalam menghafal Al-Quran Kemudian yang terakhir, ini mutlak dilakukan Yaitu ulang-ulangi hafalan kalian Bagaimana caranya? Bisa dengan mendengarkan berulang-ulang Kemudian melihat berulang-ulang Dan kemudian mengucapkannya berulang-ulang atau muroja'ah Bisa juga dalam sholat dan lain sebagainya Baik, itulah anak-anak cara menghafal Al-Quran Beserta tipsnya bagaimana supaya menghafal Al-Quran dengan mudah dan tahan lama Semoga kalian bisa mempraktekkan cara-cara menghafal Al-Quran ini Sehingga kalian bisa mudah dan tahan lama dalam menghafal Al-Quran Jika kalian suka video ini, silahkan like Kemudian bagaimana hasil dari kalian menerapkan cara-cara menghafal Al-Quran dengan metode ini Silahkan komen di video ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya